Intro Halo sahabat dan pencintaku ikut di seluruh Indonesia bertemu lagi dengan saya oke di video kali ini kita akan melanjutkan dari video yang sebelumnya ya guys kali ini kita akan melanjutkan pemasangan tong filtrasi untuk kolam koi terpaku dan juga susunan media filternya oke sebelum menuju ke pembahasan bagi yang baru menemukan video aku ini silahkan klik subscribe dulu ya guys dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoyan thank you halo sahabat koi ku jadi hari ini aku mau melanjutkan pemasangan sistem filtrasi untuk kolam koi terpaku ya guys dan seperti inilah gambarannya bisa dilihat disini ada 3 buah tong ya guys yang ukurannya berbeda-beda tong yang pertama yang paling besar ya guys dan seperti inilah pemipaan di dalamnya jadi pemipaan pada tong pertama seperti ini ya guys ini bertujuan untuk membuat arus air yang masuk ke tong pertama bisa memutar ketika aliran air memutar maka kotoran-kotoran ikan pun akan bisa berputar ke bawah jadi kotoran-kotoran ikan pun akan mengendap di bawah tong ini ya guys dan pipa yang di sampingnya adalah pipa pembuangan jadi dengan mudah nanti kita bisa langsung membackwash atau membuang kotoran-kotoran ikan yang sudah menumpuk di bawah tong ini langsung terbuang ya guys oke jadi cara kerja filterku ini yaitu pertama air pada kolam akan tersedot oleh mesin pompa lalu mengalir keluar melalui pipa yang paling bawah ini kemudian air akan naik melewati media filter dan keluar dari pipa yang paling atas dan mengalir ke tong kedua di tong kedua ini air akan masuk lewat atas dulu ya guys lalu mengalir lewat bawah pembatas tong kemudian mengalir ke atas dan lanjut ke tong yang ketiga cara kerja tong ketiga ini sama ya guys dengan tong kedua dan lubang yang paling tinggi ini bisa ditutup aja ya guys oke jadi seperti itu ya nanti cara kerja sistem filtrasi kolam terpalku karena tempatku agak sempit dan deket dengan tangga jadi sedikit berkaliku ya guys tapi keliatan seru ya guys oke selanjutnya kita akan mengisi media filternya ya guys dan inilah persiapan media-media filterku jadi aku menggunakan ini ya guys disini ada jaring nelayan jet mat kecil oyster shell batu apung dan bioball oke langsung saja kita gaskan ya guys and let's check it out jadi di tong pertama aku akan isi jaring nelayan di urutan paling bawah kemudian aku tumpuk dengan jet mat yang sudah terpotong-potong kecil ini lalu aku akan memasukkan batu apung lalu bioball selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke di lubang pipa ini aku akan tutup dengan jaring ya guys agar nanti batu apung atau bioballnya gak kabur luat pipa ini ya next paling atas aku akan tambahkan batu apung lagi oke di tong kedua aku akan isi dengan full batu apung di bagian sebelah kiri lalu di sebelahnya lagi aku akan kasih full bioball next di tong ketiga aku akan kasih full oyster shell di bagian lubang pipa menuju kolam dan di sebelahnya full dengan bioball nah jadi kurang lebih seperti itu ya susunan sistem filtrasi yang aku buat semoga aman dan berjalan lancar oh iya ini ada yang kelupaan ya guys aku akan menambahkan sedikit jet matte pada tong kedua di atas batu apung dan di tong ketiga juga ya guys agar lebih mantap oke selesai sudah ya guys ya sekarang kita tinggal isikan airnya dan kita lihat apakah aliran air menuju filtrasi akan berjalan lancar oke aliran air sudah lancar ya guys bisa kalian lihat sendiri semua bisa mengalir dengan baik dan tidak ada yang tersumbat oke sahabat koi ku jadi seperti inilah sistem filtrasi kolam koi terpalku ya guys jadi sebelum diisikan nanti aku akan merendam dulu kolam terpalku ini kurang lebih 2-3 hari ya guys biar bau terpalnya bisa hilang kemudian aku akan ganti total airnya dan juga nanti aku akan memasukkan bakteri starter dan probiotik untuk mempercepat proses pembentukan bakteri penitrifikasinya selamat menikmati oke guys jadi kurang lebih seperti itu ya proses kolam terpalku semoga bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi para koi lover yang ingin membuat kolam terpal dan sampai disini dulu ya videoku kali ini di video selanjutnya kita akan kuras dan memasukkan bakteri starternya jadi see you on the next video ya guys salam koi lover and bye bye selamat menikmati audio jungle selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati